Itu untuk apa? Ya khusus tampung anak-anak petani, anak-anak nelayan, anak-anak ojek, pendual yang setiap saat ketungguh hidup susah ini Untuk anak-anak disitu Ya tak akan tampung disitu, ya mbak wakil tampung disitu Supaya pemerintahnya kerjasama dengan kunpati Supaya dong itu sekolah dokter disana sekitar setiap tahun Minimal 10 orang putra putri tanimbar itu disana Kenapa dibatangi untuk anggota di PRD dan kepala dinas Puan Anak atau kepala bagian Puan Anak Karena dong uang banyak, dong bisa kasih sekolah di Jawa, Surabaya, di mana Supaya dong tambah lagi, bukan 10 saja, bisa 20 Sehingga dalam waktu 5 tahun, mata kepimpinan bapak ABD, mbak wakil Sudah sekitar 50 orang tenaga dokter yang bisa memenuhi tanimbar ini Supaya kutu bisa sekolahkan yang spesialis juga ke sana Sehingga katum punya masyarakat kalau sakit, pilih rumah sakit Margeti Maupun rumah sakit anak Tototi di Larat Ada dokter spesialis yang semua penyakit-penyakit ketungguh yang ada disini Sekarang kalau kutu pilih rumah sakit bagaimana? Margeti bagaimana? Beta menangis kalau Beta demai tua waktu itu Beta selalu disana Lalu dengar begini, tenaga kesehatan sudah keluar tinggalkan tanimbar Karena mereka punya hak-hak itu tidak dibayar Olehnya itu tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan Kita akan memberikan insentif yang lebih Sehingga mereka ikhlas untuk kerja untuk ketungguh masyarakat di tanimbar ini Itu, catat itu Sehingga itu jadi prioritas utama Supaya orang kerja tidak memikirkan di belakang lain Contoh kalau Beta, dulu sertaan polisi itu ketungguh gaji berapa? Rp17.000 Jadi sampai tanggal 15 lagi Ini beliau ini sangat paham, mantan kasat lantas ini Sampai tanggal 15 lagi Oma subilang, Pak Besok ini Jangan ada harga ikan Angkutung tinggal di sini lah Angkutung bisa pimbang air ini siap hari Dari paksa Dulu itu ada kooperasi di Perigiliman Jadi tanggal 15 ke atas Lai ketung, semula air babon di Perigiliman Ini harus beta sampaikan Sehingga Bapak Abe dengan keluarga ini Bukan dengan mewah-mewah No Catung dengan sederhana Makanya beta dengan sederhana Itu dan Bapak Wakil yang sederhana Catung mau lihat Catung semua di tanimbar ini Jadi yang tadi disampaikan Untuk anak-anak catung yang di bidang pendidikan Yang kalau mau menyelesaikan S1-nya Sampai dengan wisuda Diberikan bantuan 15 juta rupiah Itu S1 Ya S2 30 juta rupiah Maksudnya apa? Supaya kalau anak-anak sudah mau Bukan saja yang kuliah di Somlaki Tetapi kuliah di Tual, di Ambon Di mana saja Yang penting punya KTP orang tua ada di tanimbar Berarti harus ada surat keterangan dari RT Mulai dari RT Naik ke Kepala Desa Naik ke Calat Baru diketahui oleh Pak Bupati Atau Pak Wakil Bupati Legal Orang ini Benar-benar putera Puteri tanimbar Itu wajib diberikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!